Intro Assalamualaikum Sobat Muhammadiyah Tidak terasa kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci ramadhan Semoga kita selantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Di 10 terakhir ramadhan ini Ada amalan penting yang tidak boleh kita tinggalkan Dan harus kita maksimalkan Yaitu itikaf Itikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu Majelis Tarjih dan Tasjid dalam buku Tuntunan Ramadhan menjelaskan Itikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid Dalam satu tempo tertentu Dengan melakukan amalan ibadah-ibadah tertentu Untuk mengharapkan ridha Allah Sobat Muhammadiyah mengingat hadis Ibn Umar berkata Adalah Rasulullah SAW ikut beritikaf pada 10 hari Penghabisan bulan suci ramadhan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Ada pun amalan yang dapat dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan itikaf Yakni pertama Sobat Muhammadiyah bisa melaksanakan sholat sunat Seperti sholat tahiyatul masjid Sholat layu dan lain-lain Kedua Yakni dengan membaca Al-Quran dan Tadarus Al-Quran Ketiga Berzikir dan berdoa Mengingat Allah dan memohon ampunannya Keempat Sobat Muhammadiyah juga dapat membaca buku-buku agama Sebagai sarana memperdalam ilmu agama Dan mendekatkan diri kepada ajaran Allah Sobat Muhammadiyah Itikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadan Itikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu Misal dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya Dan boleh juga dilaksanakan dalam waktu sehari semalam Untuk tempat pelaksanaan itikaf Menurut Majelis Tarji dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan itikaf Sangat diutamakan Masjid Jami Atau Masjid yang biasa digunakan untuk melaksanakan sholat Jum'an Dan tidak mengapa itikaf dilaksanakan di masjid biasa Sobat Muhammadiyah Semoga di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Kita dapat meraih Laylatul Qadar Dan ampunan dari Allah Ta'ala Dan ampunan dari Allah Ta'ala Dan ampunan dari Allah Ta'ala Dan ampunan dari Allah Ta'ala